Wanita Iblis Pencabutnya Wajilit 14 Malam hari itu, Sian Lun dipanggil oleh Jenderal Ligoan Kau pergilah ke tempat tahanan dan sedapat mungkin lanjutkan pemeriksaan pamanmu, Kwee Siong, atas diri dua orang wanita itu Coba kau tanya dengan jelas, mengapa mereka itu membenci orang yang memegang pedang peik ini Jenderal ini sudah mendengar tentang hasil pemeriksaan itu dan hatinya ingin tahu sekali Kemudian Jenderal Ligoan lalu berpesan kepada Sian Lun agar supaya membebaskan kedua orang itu Mengaku atau tidak, kau harus bebaskan mereka Biarlah mereka datang lagi kalau masih penasaran hendak membunuhku Jenderal ini tertawa Aku sudah siap menantinya, demikianlah Malam hari itu sambil membawa surat perintah, Sian Lun menuju ke tempat tahanan Sebelum ia tiba di tempat itu, Ling Ling dan ibunya bicara dengan asik sekali Berkali-kali Ling Ling membujuk ibunya agar suka menceritakan sikapnya yang aneh tadi Akan tetapi ibunya hanya menarik napas panjang Tidak ada apa-apa, anakku, hanya bahwa dahulu aku pernah berkenalan dengan pembesar itu Dia adalah kawan baik ayahmu dan agaknya ia terharu melihat keadaan kita Sudahlah, tak perlu kau tahu lebih banyak akan hal ini dan tak perlu pula kau bicara dengan siapapun juga Biar aku yang akan menyelesaikan sendiri urusan ini apabila dia sudah dapat memeriksa lagi Ling Ling tak dapat mendesak ibunya yang nampak sedih dan selalu menangis itu Dan pada saat itu, Sian Lun telah memperlihatkan surat kuasa kepada kepala penjaga Karena tanpa adanya surat kuasa dari Jenderal Ligoan Biarpun Sian Lun cukup dikenal sebagai Panglima Muda Tak mungkin ia diperkenankan masuk untuk bercakap-cakap dengan para tawanan Demikianlah disiplin yang amat baik dan keras dari Jenderal Ligoan Ketika melihat ada orang berjalan mendekati kamar tahanan mereka Sui Giok menghentikan tangisnya dan Ling Ling memandang dengan marah ketika melihat bahwa yang datang adalah pemuda Li Hai yang kemarin bertempur dengan dia Mau apa kau datang ia menegur dengan marah sekali dan seluruh mukanya berubah merah Akan tetapi Sian Lun ketika melihat betapa kedua orang itu dibelenggu dan keadaan mereka masih lemah bekas totokannya dan totokan Jenderal Ligoan Merasa amat kasihan Ia cepat membuka pintu kamar tahanan itu dan membuka pula belenggu kaki tangan mereka Bahkan tanpa ragu-ragu lagi ia lalu membuka totokan dengan menepuk dan menotok kedua pundak gadis dan ibunya itu Sesungguhnya totokan yang kemarin dilakukan olehnya dan oleh Jenderal Ligoan telah lenyap pengaruhnya dalam waktu seperempat hari saja Akan tetapi kalau lenyapnya bukan karena dibuka dengan totokan lain Pengaruhnya masih ada dan masih membuat tubuh terasa lemas Bukan main herannya hati Ling Ling dan Sui Giok ketika mereka melihat perbuatan pemuda bekas lawan ini Lebih-lebih lagi rasa heran mereka ketika Sian Lun mengeluarkan dua batang pedang dari dalam mantelnya Yakni pedang Ling Ling dan pedang Sui Giok yang kemarin telah dirampas Apa maksudmu dengan semua ini tanya Ling Ling masih ketus dan galak Apakah kau hendak menyombongkan keberanianmu dan menantangku melanjutkan pertempuran kita satu lawan satu Tanpa adanya pengeroyokan yang pengecut sambil berkata demikian Gadis ini sudah siap dan mencabut pedangnya Akan tetapi ia dicegah oleh ibunya yang segera bertanya kepada Sian Lun, orang muda Sesungguhnya mengapa kau melepaskan kami Apakah kehendakmu aku diperintah oleh General Ligoan untuk melepaskan kalian Karena beliau menganggap kalian telah membantu perjuangan dan berjasa kepadanya Ucapan ini benar-benar di luar persangkaan kedua anak dan ibu itu Tadinya mereka mengira bahwa Sian Lun sendiri yang mempunyai maksud menolong mereka Akan tetapi General Ligoan? Bukankah mereka telah menyerang dan hendak membunuhnya Bahkan Ling Ling telah berhasil melukai pundaknya Sian Lun dapat menduga apa yang mereka pikirkan Maka ia lalu berkata lagi Sesungguhnya, General Ligoan merasa amat penasaran mengapa kalian hendak membunuhnya Hanya karena kebetulan sekali ia memegang pedang Oei Hang Kiam Padahal, ia memiliki pedang itu adalah atas pemberianku mendengar ucapan ini Baik Ling Ling maupun Sui Diok melompat bangun dan memandang kepada Sian Lun dengan metel Tajam mengancam Jadi tadinya pedang itu adalah milik mutanya Sui Diok yang tiba-tiba berubah Suaranya menjadi keren sekali sehingga Sian Lun merasa amat terkejut Kemudian Memang General Li menerima pedang itu dariku, kata pula Sian Lun sambil memandang tajam Kalau begitu kau harus mampus di tanganku seru Ling Ling dan ibunya hampir berbareng Sian Lun makin terkejut dan cepat-cepat ia mengangkat kedua tangannya Harap sabar dulu Toa Nio, dan kau juga Nona Pedang itu bukanlah pedang yang kuarisi dari nenek moyangku Aku hanya kebetulan saja mendapatkan pedang itu Sui Diok menunda serangannya dan memandang tajam penuh perhatian Coba kau ceritakan bagaimana kau mendapatkan pedang itu Siapa pemiliknya sebelum terjatuh ke dalam tanganmu melihat ketegangan pada muka kedua orang wanita itu Sian Lun dapat menduga bahwa pedang Oei Hang Kiam itu tentu mempunyai riwayat yang hebat sekali Dengan singkat ia lalu menuturkan betapa ia mendapatkan pedang itu dari tangan seorang panglima lawan Yakni General Kuan San Giok yang menjadi murid dari Liang Hoa Chin Jin Mendengar penuturan ini, Sui Diok menarik napas panjang dan berkata kepada Ling Ling Ah, mengapa buruk benar nasib kita? General Lee Goan yang gagah perkasa hampir saja kita bunuh karena kecerobohanku Anak muda, tolongkah sampaikan pernyataan maafku kepada General Lee Goan Dan juga terima kasih kami bahwa dia telah begitu baik hati untuk melepaskan kembali kami Ibu dan anak yang berdosa, bangga hati Sian Lun mendengar ucapan ini dan pemuda yang tadinya merasa gelisah ini Kini dapat tersenyum kembali Dengan metaberseri, ia memandang kepada Ling Ling dan ibunya lalu berkata General Lee Goan adalah seorang pemimpin besar yang bijaksana Kalau saja Jiwi Sudi bertemu dengan dia dan menyatakan hendak bekerja sama menggulingkan Kaisar Lalim yang kini masih belum tewas Tentu dia akan menerima dengan kedua tangan terbuka, Sui Diok menggelengkan kepalanya Kami bukanlah orang-orang yang haus akan kedudukan dan pangkat Betapapun juga, Kaisar Lalim itu akhirnya pasti akan mampus di ujung pedang Kuling Ling menyambung kata-kata penolakan ibunya Orang muda, sebelum kami pergi, dapatkah kau menerangkan padaku Siapakah gerangan hakim yang memeriksa kami siang tadi Sian Lun tersenyum gembira ketika menjawab Ah, dia? Dia adalah pamanku sendiri, bernama Kwe Siong Orang termulia di atas dunia ini wajah Sui Diok menjadi pucat sekali dan bibirnya gemetar Untuk menyembunyikan kebingungan dan keharuan hatinya, ia berkata gagap Jadi kau keponakannya, bukan anaknya Pertanyaan ini sebetulnya merupakan ucapan penutup keharuannya Asal keluar saja, akan tetapi dijawab oleh Sian Lun yang tidak menduga sesuatu Bukan To'an Yo, aku bukan anaknya Pamanku Kwe E hanya mempunyai seorang putra yang bernama Kwe E Chun Baru 8 tahun usianya, belum habis pemuda itu mengeluarkan ucapan ini Sui Diok telah memegang tangan Ling Ling dan menariknya keluar Hayo kita pergi tentu saja Sian Lun menjadi heran sekali Akan tetapi ketika ia menyusul keluar, ibu dan anak yang aneh itu telah lenyap di telan malam gelap Terpaksa ia kembali ke tempat tinggal Kwe E Chun dengan hati menduga-duga Ada pun Ling Ling yang semenjak kecil belum diberitahu oleh ibunya akan nama ayahnya Juga sama sekali tidak pernah mengira bahwa hakim itu adalah ayahnya sendiri Tadinya Sui Diok menanti dengan hati penuh harapan ketika ia melihat betapa hakim itu adalah suaminya sendiri Akan tetapi dapat dibayangkan betapa hancur hatinya ketika mendengar dari Sian Lun bahwa suaminya yang kini telah menduduki pangkat tinggi itu ternyata telah menikah lagi dan telah mempunyai seorang putra Ia menyembunyikan hal ini dari Ling Ling, karena ia maklum akan kekerasan hati putrinya ini Ia tidak dapat menyalahkan pernikahan suaminya itu, karena sebagai seorang bijaksana, Sui Diok dapat mempertimbangkan keadaan suaminya yang tadinya seakan-akan menghidupkan jiwanya yang telah mati Kini api harapan itu padam lagi dan membuat ia merasa betapa kosongnya dunia ini Sementara itu, ketika siuman kembali dari pingsannya, Kwe E Song memandang ke kanan-kiri, kemudian terdengar ia mengeluh Mana, mana mereka bisiknya berkali-kali dengan tubuh terasa panas bagaikan dibakar Seorang tinggi besar mendekatinya dan memegang tangannya Saudara Kwe E, kau kenapakah suara ini halus sekali sungguh pun terdengar besar dan dalam Kwe E Song memandang kepada wajah Jendral Li Goan, dan tiba-tiba ia bangun dan duduk Goan Sui, tolonglah, keluarkan mereka Ah, mereka itu adalah istriku dan puteriku Sui Diok, istriku ternyata masih hidup dengan anaknya, anakku Ling-ling tentu saja Li Goan menjadi terharu dan menggeleng-gelengkan kepala, mengira bahwa hakim ini telah menjadi kacau pikirannya karena terserang demam Beristirahatlah, saudara Kwe E, kau terserang penyakit panas Mungkin kau terlalu lelah, katanya lemah lembut sambil mendorong perlahan pundak Kwe E Song supaya berbaring lagi Akan tetapi, dengan metel, terbelalak Kwe E Song memegang tangannya dan berkata, tidak, Goan Sui, tidak Dua orang wanita itu, yang katanya menyerangmu, mereka itu benar-benar istri dan puteriku yang kukira rewas belasan tahun yang lalu Barulah Jendral Li Goan terkejut mendengar ucapan ini Ia lalu duduk di pinggir pembaringan Kwe E Song yang menceritakan riwayatnya ketika ia dibawa pergi oleh pasukan pengumpul tenaga rakyat untuk dipaksa bekerja Ia menuturkan pula bahwa telah beberapa kali ia menyuruh orang menyelidiki keadaan istri dan anaknya Dan mendengar bahwa mereka itu tidak kelihatan bekas-bekasnya lagi, kemungkinan besar sudah tewas di dalam hutan Dan sekarang mereka muncul, mereka berada di sini Ah, tolonglah Goan Sui, bebaskan mereka, biar mereka datang ke sini Li Goan terkejut sekali dan cepat ia pergi keluar untuk memberi kabar kepada Sian Lun Akan Tetapi ia mendengar dari pemuda ini bahwa kedua ibu dan anak itu telah pergi, entah kemana Pemuda ini menuturkan pengalamannya dan dengan wajah Lesu General ini lalu masuk kembali ke kamar di mana Kwe E Song berbaring dengan penuh harapan Alangkah terkejut dan menyesalnya hati Kwe E Song ketika ia mendengar Li Goan berkata Mereka sudah pergi, agaknya istrimu tidak mau bertemu dengan kau Ia lalu menuturkan kembali apa yang ia dengar dari Sian Lun tadi Kwe E Song menutup mukanya dengan kedua tangan dan ia menangis terisak-isak seperti anak kecil Ah, Sui Giok! Sui Giok, tentu kau marah dan membenciku, aku telah berdosa besar kepadamu Sui Giok, mengapa kau tidak mau kembali kepadaku dalam keadaan sakit keras Kwe E Song lalu diangkat pulang ke rumah sendiri Atas permintaannya, peristiwa itu dirahasiakan, hanya Kwe E Song dan Li Goan sendiri yang mengetahuinya Bahkan Sian Lun sendiri tidak diberitahu bahwa ibu dan anak yang menyerang Li Goan itu sebenarnya adalah istri dan puteri dari Kwe E Song Nyonya Kwe E Song dari keluarga Liok adalah seorang yang terpelajar Melihat keadaan suaminya dan mendengar betapa di dalam sakitnya, suaminya mengingau dan memanggil-manggil nama Sui Giok, ia menjadi curiga Ia telah diberitahu oleh suaminya bahwa suaminya dulu pernah menikah dengan orang yang bernama Sui Giok dan yang dikabarkan telah tewas Maka ketika ia melihat suaminya sudah menjadi agak sembuh, dengan halus ia mendesak dan memujuk kepada Kwe E Song untuk menceritakan keadaannya Kwe E Song maklum akan kebaikan hati istrinya, maka ia lalu berterus terang, menceritakan apa yang telah terjadi Nyonya Kwe E menjadi sangat terharu dan dengan setulus hatinya ia mengucurkan air mata Aduh, kasihan sekali mereka Suamiku, mengapa pada saat kau bertemu dengan mereka, kau tidak mengajak mereka pulang kesini? Mereka berhak duduk di sampingmu dan hidup bersama kita serumah Dia adalah ibu dari anakmu yang sulung dan aku adalah ibu dari anakmu yang bungsu Kami dapat menjadi enci adik dan hidup rukun disini Kwe E Song menghela nafas berulang berkali dengan penuh kemenyesalan Aku berdosa besar, aku berdosa besar kepada mereka Hanya inilah yang diucapkan berkali-kali dan hatinya penuh dengan pertanyaan Bagaimana Sui Diok yang lemah lembut itu kini telah menjelma menjadi seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu kepandayan hebat dan mengerikan Akan tetapi siapakah dapat menjawab pertanyaan ini? Putrinya, Ling Ling yang dulu masih berada dalam kandungan Sui Diok ketika mereka terpaksa berpisah Ternyata demikian cantik jelita, demikian gagah berani Ah, tiada habisnya penyesalan menggerogoti hati Kwe E Song Sehingga dalam beberapa bulan saja rambut kepalanya banyak yang menjadi putih Sikapnya makin pendiam dan seringkali ia duduk melamun Sungguhpun ia masih melakukan tugas pekerjaannya seperti biasa Namun ia tak pernah lagi nampak gembira seperti biasa Tentu saja istrinya juga ikut menjadi sedih Berkali-kali istri yang bijaksana ini menghiburnya Suamiku, kau tidak berdosa, sama sekali tidak berdosa Kau bukan sengaja meninggalkan Enci Sui Diok Dan kau menikah dengan aku karena mengira bahwa Enci Sui Diok sudah meninggal dunia Nasiblah yang menjadikan Enci Sui Diok seperti itu Dan yang telah merusakkan kebahagiaan rumah tanggamu bersama Enci Sui Diok Ada ujar-ujar kuno yang menyatakan bahwa perbuatan salah yang dilakukan Tanpa disadarinya dan tanpa disengaja bukanlah perbuatan dosa Lebih baik kita berusaha mencari mereka dan membawa mereka itu ke sini Terhibur juga lah Jatik Wee Sung oleh ucapan istrinya yang bijaksana ini Dan ia mulai menyuruh orang-orangnya untuk mencari di mana adanya ibu dan anak itu General Lee Gohan ternyata adalah seorang yang tidak saja pandai mainkan senjata dan memimpin berisan Akan tetapi ternyata ia pandai pula mengatur pemerintahan Ia mulai mengatur pemerintahan, mengangkat pembesar-pembesar, membagi-bagi tugas dan mulai mengatur pekerjaan Melanjutkan ketatanegaraan dengan adil dan baik Di samping ini, ia masih mengerahkan pasukan-pasukannya untuk terus mengejar kaisar dan sisa bala tentaranya Sementara itu, di mana-mana masih saja berkobar api pemerontakan Sebagian besar para pasukan pemerontak yang bergerak menyendiri Dapat dibujuk dan dapat digabungkan dengan barisan di bawah pimpinan General Lee Akan tetapi ada pula pemerontak-pemerontak yang mempunyai cita-cita sendiri dan yang bahkan memerangi pasukan General Lee Oleh karena ini dipimpin oleh orang-orang yang sesungguhnya menginginkan kedudukan kaisar Oleh karena ini, di mana-mana terjadi pertempuran antara pasukan kaisar melawan para pemerontak Dan antara pasukan-pasukan General Lee melawan pemerontak-pemerontak yang tidak mau menggabungkan diri Keadaan negara menjadi rusuh sekali, pertempuran kacau balau terjadi di mana-mana Kedudukan kaisar yang te makin lemah, sungguh pun kaisar ini masih melakukan perlawanan mati-matian Pemberontak-pemberontak yang paling hebat menggempur barisan kaisar yang te adalah Sepasukan pemberontak berbaru yang terdiri dari pendeta-pendeta dan anak buah perkumpulan agama Pek Simkau Mereka ini berjuang tanpa maksud untuk keuntungan diri sendiri Mereka hanya bergerak untuk menumbangkan kekuasaan kaisar yang te yang amat dibenci karena kelalimannya Tadinya anggauta-anggauta Pek Simkau ini bangun dan menggabungkan diri dengan para pemberontak setempat Tidak memilih pihak mana dan siapa yang memimpin pemberontakan itu Akan tetapi, akhirnya terbuka mati mereka dan yang merasa bahwa barisan pemberontak di mana mereka menggabung diselewengkan pemimpinnya yang memberontak dengan maksud untuk menjadi kaisar Lalu keluar dari pasukan itu Akhirnya para anggauta Pek Simkau ini agaknya mendapatkan seorang pemimpin baru dan mereka bersatu merupakan sebuah pasukan Pek Simkau yang luar biasa kuatnya Tiap kali terjadi pertempuran antara barisan Pek Simkau melawan barisan pelindung kaisar Banyaklah perwira-perwira gagah perkasa dari kaisar yang roboh tewas oleh pasukan yang kuat ini Sesungguhnya pasukan Pek Simkau ini tidak seberapa banyak jumlahnya Akan tetapi mereka rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi Apalagi pemimpin mereka yang baru, ternyata bahwa pemimpin ini amat tangguh dan tiap kali pasukan Pek Simkau menghadapi perlawanan yang dipimpin oleh seorang perwira lihai selalu pemimpin Pek Simkau inilah yang merobohkan perwira itu Siapakah pemimpin Pek Simkau yang lihai ini? Bukan lain adalah Ling Ling dan ibunya, Sui Jiok Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, ibu dan anak ini melarikan diri dari tempat tahanan setelah dilepaskan oleh Sian Lun Karena Sui Jiok merasa hancur hatinya dan habis binasa pengharapannya ketika mendengar bahwa suaminya yang kini telah menjadi seorang pembesar tinggi Ternyata telah menikah lagi dan telah mempunyai seorang putra Kalau dulu di dalam setiap tindakan, Sui Jiok selalu menjadi kemudi dan selalu mencegah putrinya berlaku ganas Adalah kini Nyonya mempunyai sepak terjang mengerikan sekali Di dalam setiap pertempuran, Sui Jiok mengamuk bagaikan kerbau luka, menghancurkan tentara musuh yang berani menghadapinya Ia berlaku neka dan tidak memperdulikan lagi bahaya yang mengancamnya, seakan-akan ia tidak peduli lagi akan hidup matinya Memang Nyonya ini telah putus harapan dan di dalam dadanya terdapat kedukaan besar sekali yang selalu disembunyikan dari mata orang lain, bahkan dari mata putrinya sendiri Ling Ling dan Sui Jiok diangkat menjadi pemimpin oleh pasukan Pek Simkau Ketika pada suatu hari serombongan pendetap Pek Simkau terdiri dari belasan orang telah dikurung oleh sepasukan tentara kaisar di dalam sebuah hutan Belasan pendetap Pek Simkau ini melawan mati-matian Akan tetapi karena pihak lawan amat banyak jumlahnya dan dipimpin oleh lima orang perwira kelas satu, agaknya rombongan pendetap Pek Simkau itu tidak akan menang dan tidak mempunyai jalan keluar pula Tiba-tiba terdengar bentakan merdu dan nyaring dan dua bayangan orang yang luar biasa sekali gerakannya menyerbu masuk, mengocar ngacirkan barisan kaisar ini dan dalam beberapa jurus saja telah berhasil merobohkan lima orang perwira kaisar Barisan kaisar menjadi kacau balau dan ketika melihat betapa pemimpin-pemimpin mereka gugur, mereka lalu melarikan diri Toat Beng Moli dan Cialing Moli tiba-tiba terdengar seruan heran dan ketika kedua orang wanita yang telah membantu mereka itu menengok Ling Ling dan Sui Giok mengenal bahwa di antara para pendeta itu, terdapat dua orang pendeta yang mereka kenal baik, yakni Pek Hang Ji dan Pek Tian Ji Dua orang di antara Pek Simeng Kelo Jain di Cheng Tu Demikianlah, Ling Ling dan ibunya lalu diangkat menjadi pemimpin mereka dan ketika ditanya, Pek Hang Ji dan adiknya memberitahukan bahwa tiga orang di antara kelima kakek gagah itu Yakni Pek Im Ji, Pek Yang Ji, dan Pek Te Ji, telah gugur di dalam pertempuran-pertempuran yang lalu Dengan adanya pasukan Pek Simeng Kau ini, maka para anggauta dan pendeta Pek Simeng Kau yang tersebar di mana-mana lalu datang menggabungkan diri Sehingga pasukan ini menjadi makin besar dan kuat Pasukan ini bermarkas di dalam sebuah hutan di luar kota Yang Kau di mana Kaisar Yang T membangun benteng sebagai tempat pertahanan terakhir Memang, karena dikejar-kejar dan sebagian besar barisannya telah dapat dipukul mundur hancur Kaisar Yang T dengan para pengikut dan pasukannya yang masih bersetia kepadanya, lalu bersembunyi di dalam kota Yang Kau Sisa-sisa barisan dikumpulkan dan dipusatkan di tempat ini, membuat pertahanan yang cukup kuat Beberapa kali pasukan-pasukan pemberontak datang menggempur Akan tetapi pertahanan Kaisar ini berhasil memukul mundur barisan penyerang Sehingga sampai hampir setahun Kaisar itu masih hidup selamat di kota Yang Kau ini Pada suatu hari, ketika Ling Ling dan Sui Diok sedang duduk beristirahat di bawah sebatang pohon Pek yang besar Datanglah seorang pendetap Pek Simeng Kau dan setelah dekat, ternyata Bahwa yang datang itu adalah pendeta Pek Hong Ji Napasnya terengah-engah tanda bahwa pendeta yang sudah tua ini telah berlari-lari dari tempat jauh dalam keadaan yang tegang Ada apakah, Toti yang tanya Ling Ling sambil bangun berdiri Sio Chia, Toa Nio, pertempuran besar telah dimulai Penyerbuan besar-besaran telah terjadi, dilakukan oleh barisan General Li dari Tiang An Inilah saatnya benteng Yang Kau dihancurkan Seakan-akan menjadi bukti dari laporan pendeta Pek Hong Ji ini Tiba-tiba terdengar sorak-sorak yang rius sekali dari jurusan kota Yang Kau Bagus, kita harus cepat menyerbu Membantu barisan General Li dengan sigap Ling Ling memberi perintah Kumpulkan kawan-kawan kita dan kita menyerbu dari belakang kota Biarkan barisan Tiang An yang besar jumlahnya menggempur dari depan Dan selagi para tentara Kaisar mempertahankan dan mengumpulkan kekuatan di benteng depan Kita menyerbu dari belakang dan memasuki kota ketika pasukan mereka sudah berkumpul dan hendak berangkat Sui Giok berkata kepada Ling Ling dan kepada kedua pendeta Pek Sim Kau Yakni Pek Hong Ji dan Pek Tian Ji Kalau kita sudah berhasil menyerbu masuk Jangan mengganggu Kaisar Dia adalah bagianku dan pedang ini yang akan menamatkan riwayatnya Pek Tian Ji tersenyum Aduh, To'an Yo bersemangat benar Jangan khawatir, To'an Yo, kami takkan mendahului Berangkatlah pasukan istimewa ini keluar dari dalam hutan Berlari dengan cepat sekali tanpa mengeluarkan suara Mereka ini rata-rata memiliki ilmu lari cepat yang cukup baik Ketika mereka telah keluar dari hutan Suara sorak-sorai peperangan makin terdengar ramai Ternyata bahwa barisan dari Tiang An telah mulai menyerbu dan peperangan telah terjadi dengan hambatnya Pasukan dari Tiang An ini memergunakan anak panah yang menghujani tempat-tempat penjagaan di atas tembok benteng Sedangkan dari dalam benteng juga keluar anak panah dan batu dari atas tembok bagaikan hujan Ling Ling dan Sui Giok memimpin pasukan mereka ke belakang kota dan menghampiri tembok kota Akan tetapi ternyata perhitungan mereka meleset Serbuan bala tentara dari Tiang An yang amat besar jumlahnya dan amat kuat itu Membuat kaisar menjadi ketakutan sehingga kaisar ini bersiap-siap untuk lari mengungsi lagi Oleh karena itu, ketika pasukan Pelsim Kau tiba di luar benteng sebelah belakang dan hendak mendobrak pintu itu Tiba-tiba dari atas tembok yang nampaknya tak terjaga itu turunlah batu-batu dan anak panah bagaikan hujan lebatnya Dan selagi mereka menjadi terkejut dan kacau balau serta banyak anak buah yang menjadi korban hujan batu dan anak panah Tiba-tiba pintu benteng terbuka lebar-lebar dan sepasukan perwira istimewa Yakni barisan pelindung kaisar yang berkepandaian tinggi sekali, menerjang dan membabat mereka Ling Ling dan Sui Giok menjadi marah sekali Dengan dekat kedua ibu dan anak ini lalu menyerbu dan menghadapi keroyokan para perwira dengan gagahnya Akan tetapi, para perwira itu benar-benar tangguh sehingga ibu dan anak ini tidak dapat mencegah ketika kaisar dapat melarikan diri dengan sebuah kendaraan Dikawal oleh sepasukan pelindung yang nampak gagah dan kuat Ling Ling dan Sui Giok tidak dapat mengejar, karena para pengeroyok mereka amat banyak dan amat tangguh Adapun para pendetap Pelsim Kau juga sibuk menghadapi serabuan prajurit-prajurit Bayangkari Sui Giok menjadi sengit sekali Ia memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga robohlah seorang lawan, kemudian ia berteriak keras, tahan anjing-anjing ini Aku hendak mengejar kaisar Jahanam itu Ia lalu melompat pergi, mengejar ke arah rombongan kaisar sambil menjerit-jerit Kaisar Lalim Tunggulah pembalasanku Kau telah menghancurkan hidupku, sekaranglah saatnya aku membalas dendam jeritan ini disertai isak tangis sehingga Ling Ling menjadi terharu dan terkejut juga Amat berbahayalah kalau ibunya menyerbu rombongan kaisar itu seorang diri Ia maklum bahwa di antara rombongan kaisar itu terdapat banyak sekali pelindung yang ilmu silatnya tinggi Maka ia lalu menyerbu cepat, merobohkan dua orang pengeroyok dan berkata kepada Pek Hong Ji Totiang, aku hendak menyusul ibu Ia lalu melompat cepat, menyusul ibunya Alangkah kagetnya ketika akhirnya ia dapat menyusul ibunya yang sedang dikeroyok oleh dua orang perwira yang amat gagah perkasa Rombongan kaisar tidak kelihatan lagi, agaknya telah melarikan diri ke atas bukit yang nampak dari situ Dan ibunya telah dilawan oleh dua orang perwira yang berkepandayan tinggi Kaisar Jahanam, tunggu kupenggal lehermu suigio masih menjerit-jerit sambil memutar pedangnya Perempuan gila, kau ingin mampu seru seorang di antara kedua perwira yang mengeroyok dan dengan sebuah sabetan hebat geloloknya berhasil merobohkan suigio Ibu ling-ling yang tak keburu mencegah peristiwa itu melompat menerjang dengan hebat dan begitu pedangnya berkelebat Ia telah membabat kepala perwira yang bergolok itu bersama goloknya yang juga terbabat putus Tanpa dapat mengeluarkan suara, perwira itu roboh dengan kepala pecah